Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negev dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negev sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot, yang ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomorrah. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkema di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu, akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon Tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!